selamat menikmati selamat datang ke channel Kak Mia buat sahabat semua, Kak Mia doakan semoga sehat selalu murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan, sebelum kita lanjut videonya buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel Kak Mia dapat berkembang di masa yang akan datang, amin sahabat semua, selamat malam malam ni Kak Mia nak buat rempeyek lagi sebab Kak Mia suka, anak-anak pun suka, kadang-kadang kita orang makan nasi pun makan dengan rempeyek je, jadi Kak Mia suka ada rempeyek dekat rumah ni tepung beras, pakai tepung beras apa-apa je ni setengah kilo ya 500 gram, setu Kak Mia pakai tepung ubi kayu Kak Mia pakai separuh paket ini berapa berat je oh ni 500 gram juga, jadi 250 gram lah lebih kurang lah 250 gram ni ada bumbu yang Kak Mia haluskan tadi Kak Mia masuk Kak Mia bancur dengan air sikit biar senang kita dekat lesung ni Kak Mia tak ada pakai kencur ya sebab hari tu Kak Mia cuba sebab kencur tak tak ada Kak Mia lagi suka lagi sedap Kak Mia rasa tak ada kencur biasalah kan sebabkan Kak Mia ni tak berapa suka rempah sahabat semua Kak Mia tambahkan santan Kak Mia suka ada santan dia rasa macam berlemak-lemak lah kalau tak nak letak santan pun tak apa itu terpulang dari kita ya sahabat kita nak letak ke tak nak letak ke tapi Kak Mia Kak Mia suka letak ni garam tak ada lagi tapi kita ada letak pergi cukup rasa tadi tambah garam sikit je sebab Kak Mia tak suka dia masing ya cantik lah Kak Mia letak serbuk rasa kalau ada ikan bilis boleh letak Kak Mia biasa kalau ada ikan bilis Kak Mia tumbuk biar dia ada rasa ikan bilis kalau ikan bilis yang cantik bolehlah bagi seketul-seketul macam ikan bilis sahabat tu dia rangup tapi ada setengah-setengah ikan bilis dia keras yang murah lah Kak Mia tambahkan telur sebiji air lagi air lagi ni sabat sepekat Kak Mia suka ada rempeyek dekat rumah kalau tak tak masak lauk pun buat nasi goreng makan dengan rempeyek pun dah sedap sekarang kita tambah air kapur kapur makanan 2 sudu kacang kita masuk ini kacang dah basuh kita tengok cairan dia dia tak boleh cair sangat dia tak boleh pekat sangat ya sahabat ini macam pekat lagi kita tunggu sekejap kita kacau dulu sebati ah ni ada santan Kak Mia suka ada santan biasanya nak tambah sikit lagi dah sebab masih ada berpetul bawah sahabat oke sekarang kita nak goreng lah bismillahirrahmanirrahim siapa jadi sabis bawah 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 selamat menikmati 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 bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati